Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Vigo Alvarez Nah seperti biasa di video kali ini aku akan bikin ide jualan lagi Kali ini aku bikin resep baru Jadi kalau teman-teman penasaran apa aja bahannya dan gimana caranya aku membuat Tonton videonya sampai habis ya Dan sebelum lanjut nonton jangan lupa klik tombol subscribe Supaya teman-teman selalu update video ide jualan terbaru dari aku Pertama-tama kita nyalakan kompor dan siapkan teflon di atasnya Kemudian masukkan kelapa parut sebanyak 120 gram Nah ini kita sangrai sambil terus kita aduk-aduk seperti ini Sampai agak kering dan berwarna kecoklatan Nah ini udah kering kecoklatan seperti ini cukup matikan kompornya Kemudian siapkan wadah Ayak sebanyak 250 gram tepung terigu protein sedang Dan tambahkan setengah sendok teh baking powder Kemudian ini diaduk rata Seperti ini cukup Kemudian siapkan wadah yang bersih Masukkan 2 butir telur ayam Masukkan juga gula pasir sebanyak 200 gram Satu sendok teh SP boleh diganti TBM atau Ovalet Setengah sendok teh vanili cair Dan setengah sendok teh garam Kemudian nyalakan mixer dengan kecepatan tinggi Selama kurang lebih 10 menit Sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak Nah kalau udah kental berjejak seperti ini cukup Matikan mixernya Kemudian masukkan secara berseling dan bertahap 250 ml santan dan campuran tepung terigu Lalu diaduk menggunakan mixer yang belum menyala Supaya tepungnya tidak berhamburan Nyalakan mixer dengan kecepatan rendah Kita kocok asal rata Dan seperti ini cukup Matikan mixernya Kemudian masukkan sisa santan dan tepung terigu Aduk kembali menggunakan mixer yang belum menyala Supaya tepungnya tidak berhamburan Kemudian nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah Kita kocok asal rata Seperti ini cukup Matikan mixernya Lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula Setelah menggunakan teknik aduk balik Dari bawah ke atas Seperti ini sampai tercampur rata Lalu masukkan 30 ml minyak Aduk lagi sampai tercampur rata Nah seperti ini cukup Masukkan kelapa parut sangrai Kemudian kita aduk sampai semua adonannya tercampur rata Nah seperti ini cukup Selanjutnya bagi menjadi dua bagian Untuk satu bagiannya aku tambahkan pasta talas secukupnya Dan untuk bagian dua biarkan tanpa diberi pasta Kemudian siapkan cetakan bunga melati Disini aku pakai diameter 6 cm Tingginya 3 cm Oles tipis menggunakan minyak Seperti ini sampai merata Lalu kita masukkan adonan ungu Sebanyak sepertiga cetakan Kemudian kita timpa Menggunakan adonan yang berwarna putih Atau tanpa diberi pasta Dan setelah semua adonannya masuk ke dalam cetakan Kemudian kita hentakan supaya gelembung udaranya keluar Dan supaya hasil bolunya tidak bolong-bolong Nah ini adonannya siap untuk kita kukus Masukkan adonan ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih dan beruap banyak Dan jangan lupa untuk menutup pancinya kita lapisi dengan kain yang bersih dan diikat kencang Kemudian kita kukus adonannya selama 20 menit menggunakan api sedang Setelah 20 menit ini dia Bolunya sudah matang bisa kita angkat Dan setelah bolunya hangat Bisa kita keluarkan dari cetakan seperti ini Nah ini bolunya Sangat mudah dikeluarkan dari cetakan ya Dan untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 34 sampai 35 piece Tergantung dengan besar kecilnya cetakan Untuk toppingnya disini aku pakai coklat putih leleh dan selai stroberi Dan ini dia hasilnya aku namakan bolu kukus kelapa parut Hanya dengan modal 15 ribuan aja teman-teman bisa bikin bolu kukus yang sangat cantik seperti ini Bahan-bahannya ekonomis, cara membuatnya pun mudah Jadi wajib teman-teman cobain di rumah Untuk rasa dari bolu ini sendiri gurih Dari kelapanya dapet Manisnya juga pas Teksturnya juga super duper lembut Recommended Dan demikian tadi cara membuat bolu kukus kelapa parut Terima kasih ya yang udah nonton video ini hingga akhir Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini Jangan lupa subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya Dan jangan lupa nonton video ke yang lain juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya